Iran menyita kapal tanker minyak kedua dalam seminggu pada hari Rabu di perairan Teluk. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyerukan pembebasannya. Amerika Serikat juga mengutuk serangkaian penyitaan atau serangan terhadap kapal komersial di perairan Teluk sejak 2019 yang dilakukan Iran. Kapal tanker minyak berbendera Panama Niovi ditangkap oleh Angkatan Laut Korps Pengawal Revolusi Islam Iran saat melewati Selat Hormuz. Insiden itu terjadi setelah Iran pada hari Kamis, di mana Iran menyita sebuah kapal tanker minyak berbendera Kepulauan Marshal di Teluk Oman yang disebut Advantek Suite. Dalam tanggapan pertama Iran, Jaksa Teheran mengumumkan kapal tanker minyak itu disita atas perintah pengadilan menyusul pengaduan dari penggugat. Namun Teheran tidak memberikan rincian lebih lanjut atas perintah pengadilan tersebut. Menurut data perusahaan analitik Fortesa, sekitar 1.5 minyak mentah dan produk minyak dunia melewati Selat Hormuz. Hal ini menimbulkan ancaman serius bagi kapal komersial terkait dengan potensi kesalahan perhitungan. Ataupun kesalahan identifikasi yang dapat mengarah pada tindakan agresif. Terima kasih telah menonton!